Kita beralih ke informasi pilihan selanjutnya. Ini di informasinya ada 12 penumpang kapal motor rute Wakatobi Kendari dievakuasi dari atas kapal karena kapal mengalami mati mesin di tengah perairan Wakatobi. Kapal motor rute Wakatobi Kendari Sulawesi Tenggara ini mengalami mati mesin di perairan Wanchi, Wakatobi. Akibatnya sebanyak 12 orang penumpang dan 1 orang anak buah kapal harus dievakuasi oleh tim SAR. Sebelumnya kapal motor taman wisata berangkat dari Pulau Kaledu Pak Wakatobi menuju Kendari. Namun dalam perjalanan kapal mengalami gangguan mesin, selang pompa oli pecah dan mengalami kebocoran. Penumpang yang panik sehingga seorang ABK menghubungi pemilik kapal untuk menghubungi Basarnas mengevakuasi penumpang. Tetap bertahan di atas kapal, diparenakan, menunggu bantuan dari pemilik kapal dan sambil memperbaiki kapal tersebut. Tim SAR kemudian mengevakuasi dengan membawa penumpang beserta barangnya untuk naik ke atas perahu milik SAR dan kemudian dibawa ke pelabuhan Marina Wanchi. Tim Liputan, Kompas TV